Pertama bisa tau tiba-tiba kayak Ma mau bunuh diri tuh dari mana gitu Waktu SMA kelas 1 itu Dia nyakitin Dia sempat nyakitin diri sendiri Terus dia sampein lewat gurunya Dia minta tolong gurunya untuk sampein ke aku Semakin dia sendiri kayak Dia semakin tenggelam dalam kegelapan gitu loh Bon Semakin kayak dihisap sama gelapnya pikirannya dia Pokoknya di saat dia sudah terluka Dia kaget sendiri dan ketakutan Akhirnya dia ke kamar kita ngasih tau bahwa Dia cuma bilang aku minta maaf ya bunda Aku minta maaf gitu Hai guys welcome back to Mobro Asik Sekarang ini aku kedatangan ibu yang Anaknya banyak tapi tetep cantik aja Ada Mona Ratuliu Hai Sesama anak banyak nih alirannya Sesama anak banyak tapi ini bener-bener abis lahiran Gak terlalu naik Banyak kayaknya ya Ya lumayan lah ya Maksudnya masih belas-belas lah bun Gak sampe puluh-puluh Lapan belas lah Belas juga belas akhir ya Itu mah ngelitikin Tapi tetep aja kan bolak-balik hamil terus bolak-balik nurunin segitu banyak tuh lelah juga ya Effort ya Effort banget Loh kamu tuh terberat hamil berat kilo Anak kedua Anak kedua tuh kayaknya menyentuh dua puluhan kilo ya Laki tuh Tetep segitu juga gak gede lah Aku hampir 30 Iya iya Aduh Aku kayaknya nuruninnya udah ngos-ngosan banget tuh Karena kamu kalau aku kan Walaupun empat dua doang lahirannya Iya betul Kalau ibu kan empat kan lahirannya empat Iya betul Iya kan Capek banget kayaknya Aduh nih mesti nurunin berat badan lagi ya gitu Tiap hamil tuh kayaknya kepikiran Yang paling berat tuh mikirin itunya deh Jadi anak total empat Empat plus satu Plus satu Nanti kita ceritakan demanya plus satu Itu kayak keempat itu kebobolan Iya Kebobolan banget Jadi sebenernya awalnya kan dua Tapi tiga gak apa-apa lah gitu kan Karena aku tuh Masih gemes lah gitu ya Iya masih gemes lah Aku tuh kakak beradik cuma berdua Indra tuh bertiga Jadi boleh dua boleh tiga lah ya gitu Oke oke Terus begitu udah tiga kita pikir yaudah tutup selesai Terus Pandemi kan Anak pandemi bukan? Anak pandemi tapi kebobolannya sebelum pandemi Jadi lahirannya pas pandemi Mei Jadi bukan anak pandemi Bukan Nah itu tuh memang kebobolan sih Ganti Pas ganti kontrasepsi gitu lah Pokoknya Terus akhirnya Eh tiba-tiba hamil itu mengejutkan sih Ganti kontrasepsinya dari spiral Iya Ke? Ke pil Pilnya sih sih gak apa-apa Cuma aku aja yang Sempet Kayaknya capek Minum obat tiap hari ya Aduh break dulu deh Sebulan dua bulan gitu Ini rumah tangga yang hebat loh Ada berapa tahun? Apanya? Belum rumah tangga 20 tahun 20 tahun tapi masih berhubungannya Tersering lah Pila Ketauannya Iya Iya Cuma 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 break Pil sebulan dua bulan Bon Makanya Ya itu udah rejeki sih Bon Sebenernya lebih ke Ya udah emang udah Takdirnya begitu Tapi Pada saat Wih gue hamil lagi keempat nih Emang gak Emang Emang gak masalah gitu Kaget banget Oh masalah Masalah kaget banget Karena umur berapa waktu itu kan? 30 38 Ya Allah Masih gak apa-apa lah Kalau di bawah 40 Ya mungkin karena Plannya udah di Tiga Terus tiba-tiba empat Masalahnya tuh lebih gini Namanya ibu-ibu ya Tiba-tiba ada sesuatu yang di luar rencana Tuh kan mikir terus Jadi nanti gimana ya Nanti ini anak Kalau SD Gue umur berapa Terus kalau misalnya Nanti dia SMA gitu Atau kuliah Gue udah umur berapa ya Nanti bisa biayain gak ya Gitu-gitu kan ya Iya Sama-sama Berputar terus gitu di kepala Kita kan gak tau Lagi cari duit sekarang susah Sekolah bayarnya Sekolah bayarnya Baru-baru Ya kan Wah ntar kalau gue umur 50-60 Masih bisa nyekolahin dia gak ya Yang gitu-gitu loh Aku sekarang Baru aku asuransiin semua Semuanya Iya kan Iya sampe segitunya loh Kita kan gak tau ya bun Misalnya sekarang nih enak banget 10 tahun 20 tahun lagi kan gak tau Apa yang terjadi gitu Makanya jadinya mikir Terus Nah waktu itu tuh sempet tuh Pas hamil tuh Capek terus bawaannya Jadi boro-boro jalan ke mall nih ya Kalau aktiviti di rumah Udahannya ngos-ngosan terus tidur Ngos-ngosan terus tidur Ini kenapa ya Nah waktu itu tuh Ceritanya aku dan teman-teman Udah kadung beli tiket Konser U2 di Melbourne Oke Udah Plannya tuh udah Beli tiketnya tuh udah 8 bulan sebelum si konser Eh tiba-tiba hamil kan Yah gue jalan ke dapur aja Capek nih gimana mau ke Melbourne Gitu kan Akhirnya sempet tuh Ada Angie Novita Angie bilang Eh Mon Kemarin gue habis wawancarain Ini nih hipnoterapis Katanya gitu Untuk yang ibu melahirkan Gitu kan ibu hamil Cobain deh Mon Gue sempet curhat tuh sama dia Katanya Lu tuh kayaknya ngeloding terus deh Kepalanya Jadi Karena terlalu Gak tau overthinking Atau kebanyakan mikir Ternyata itu Membuat fisik kita Juga kelelahan gitu loh Kayak energi kita tuh Abis Serap ya Mungkin gue tidur Juga mikir gitu kali ya Sama Iya Jadinya Capek Nah udah akhirnya Setelah di hipnoterapis Lumayan lah Lumayan Membantu deh gitu Pada saat kehamilan itu Pada saat kehamilan Diajak untuk menerima Sepenuhnya Jadi kan pilihannya cuma dua Gak terima Gak jalanin Terima jalanin Udah jangan di tengah-tengah Gitu loh Oh iya bener Kasian anaknya Bener Kasian anaknya Nanti dia ngerasa dirijek kan Padahal kita gak berniat kan Cuma Cuma betul-betul pengen mikirin aja nih Masa depannya dia Kan pengennya bagus ya Bapaknya nanti umur segini Iya gitu-gitu kan Iya bener Bener yaudah akhirnya Yaudah deh Kita terima aja Balik lagi Ini kan yang berencana Allah ya Kita mau mikir sampai kayak apa juga Gak akan tau endingnya dimana Yaudah di jalanin aja gitu Jadi Jarak pertama sih Yang pertama umur berapa? Aduh ini dari satu bapak ya Dari satu bapak aja ya Beda umurnya luar biasa Anakku yang pertama tahun ini 20 Dari satu bapak tau sih gimana sih? Maksudnya kan orang tuh kalo Jarak usia anaknya jauh tuh Biasanya dari Suami yang berbeda Misalnya nikah kedua Eh punya pen punya anak lagi Alhamdulillah kan kamu satu Satu suami Satu suami Bayangin yang nomor pertama sekarang Tahun ini umur 20 Yang perempuan Yang perempuan Yang kedua Kedua cowok tahun ini 14 Oh jauh tuh bedanya Jauh udah 6 tahun tuh Itu karena Memang nunda Atau belum dah kasih Apa anak pertama Hamilnya umur 21 Jadi Kayaknya satu aja deh Anaknya Sempat yang mikir gitu Capek ya gitu Ribet ya gitu Sempat gitu Terus Tiba-tiba Anaknya udah umur 5 tahun Eh masa gak punya adek nih Gitu kan Baru Cepet banget Jadinya dia pasti Pasal niat aja Terus Beda 6 tahun tuh Terus yang ketiga tuh Tahun ini 11 tahun ya berarti ya Beda jauh ya Lumayan ya Beda sekolahnya gak 3 tahun sekali Yang kayak gue SD masuk SD Masuk SMP Masuk SMA Kebagian tapi Yang satu kedua kan 6 Kelipatan 3 Kelipatan 3 Itu tuh Ketika-ketika Kelipatan 3 Buat ibu-ibu tuh Iya Buat ibu-ibu yang pekerja Dan yang sekerja keras Itu lumayan Saya gini sih Bener Kemarin Mima Itu yang pertama itu Kuliah Yang kedua itu Masuk SMP SMP Dia umur 12 tuh Kemarin waktu Mimum masuk kuliah Jadi Yang ketiga nih 11 Nanti kan yang ketiga nih Tahun depan masuk SMA Eh yang kedua Yang ketiga SMP SMP gitu deh Pokoknya pasti akan selalu begitu-begitu SD Iya betul Ribet ya Jadi dia bener-bener Bayar SD, SMP, SMA Masuk kuliah Bismillah Itu cari-cari Untungnya suami kerjanya Lumayan lah ya Bisa Saya kan berdua harus kerja keras dulu Iya sama dong Pokoknya Alhamdulillahnya selama ini Aku ngerasa gak pernah dikasih Berlebihan Dulu-dulu-dulu gitu Gak pernah Abisnya gak buat anak Iya Tapi selalu ada sih bun Alhamdulillah Kalau diperlukan Kayak misalnya Eh anak mau masuk sekolah ada Eh rumah mesti renovasi nih Ada gitu loh Itu Alhamdulillah 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 ya Karena kita juga sering bersyukur lah Dengan apa yang Udah kita dapetin lah Bener Bener Tapi Masalah parenting nih kan Kamu punya anak Dari mulai yang kuliah SMP Dan nanti akan SD nih Yang kecil Yang kecil cewek juga Cewek Berarti cowok satu-satunya dong Jagoan Kita mau pergi ya Oke berarti tugasku Aku harus selesai nih sebelum Jumat Gitu kan Kalau cewek tuh Kalau cowok tuh Kayaknya bayi Terus Iya Apalagi dia satu-satunya Iya bayi Terus jadi kita kan Mas udah makan Mas PRnya gimana Gitu kan Kita jadi tanya Terus karena dia kayak gak punya inisiatif Gitu ya modelnya Ya udah gitu Kalau gak disuruh gak jalan Gitu Aduh Emang ribet ya Gak gedein anak laki Tapi katanya memang Anak laki-laki tuh emang Agak lebih lambat dewasa ya Tapi pada saatnya Akan tumbuh juga sih Sabar-sabar Kalau anak kedua Begitu Kalau laki-laki Dan kalau dikelilingi Perempuan banyak Apalagi Apalagi Pasti kakak adeknya kan Rempong mau bantuin Kan gak enak kan Benar Tapi kan banyak orang yang bilang Ya kamu kalau milih anak Kira-kira yang paling sayang Paling deket yang mana Oh enggak sama semua Gak suka gitu Kamu paling deket Sama yang mana Paling deket sama yang mana Yang mana ya Kayak paling Semua anaknya bersama Pasti sayang Iya pasti Kita gimana Kita sih sepakat sih sebenarnya Sekeluarga ya Aku Indra Bahkan anakku yang pertama Anakku yang ketiga Itu semuanya sepakat Anak kesayangan tuh Raka yang cowok Yang kedua Kakak adeknya mengakui Bukan untuk bunda sama Yanda aja ya Mereka mengakui Tapi mereka pun begitu Karena ngeliat gimana Kalian juga ke dia Gak tau Tapi emang anaknya tuh Kayak lovable gitu loh Kayak Aduh padahal cuek Kalau dideketin Sana-sana gak mau gitu Tapi kita tuh kayak Ingin mendekat terus gitu loh Bahwa ini bahaya nih Karena ada satu-satunya cowok Pengen manjainnya mungkin Apalagi ibu Pasti deket juga Sama anak cowok Bapak sama cewek Dari berempat Pasti sifat beda-beda Sifat beda-beda Perilaku beda-beda Beda Gimana cara seorang Mona Membagi waktu Dan memberi parenting Yang berbeda Ke setiap anak ini Sebenarnya parentingnya Pola asuhnya tuh Sama Semuanya sama Tapi Hasilnya bisa beda-beda Tergantung sifatnya mereka juga Bawaannya mereka juga gitu kan Kayak misalnya nih Mungkin yang pertama Kalau diajarin Lebih cepat Daripada yang kedua Tentang misalnya tanggung jawab gitu ya Atau yang kedua Misalnya lebih cepat Kalau urusan Komitmen gitu ya Eh yang pertama Lebih lama kayak gitu-gitu tuh Kan pasti ada ya Jadi Memang Pola asuh tuh menurut aku Bukan perlombaan Berarti kamu gak Memperlakukannya sama ya Sesuai dengan Karakter masing-masing kan Sama kayak misalnya Diajarin tanggung jawab juga Misalnya di Cara marah deh Cara marah kan Ada anak yang Oh Sensitif banget kan Cara berkomunikasi kali ya Misalnya Gak cara marah dulu aja Cara Misalnya kamu gak pernah marah Cara menegur Iya iya Cara berkomunikasi itu beda Kayak misalnya Anak Anak yang Misalnya anak pertama gitu ya Kalau kita kenceng Dia makin kenceng Kita kencengnya jadi meledak nih gitu kan Jadi Gimana ya Cara ngomong sama dia nih Gue mesti negur nih Tapi caranya gimana gitu Oh Anak pertama nih Momennya mesti pas misalnya gitu Kalau anak kedua Misalnya mesti langsung Begitu dia salah Kita harus langsung ngingetin gitu Nah kayak gitu-gitu Mungkin cara berkomunikasinya Berarti gak bisa Gak bisa disamakan Setiap anak tuh sama Iya Tergantung sifat masing-masing ya Kita tuh punya Viti Salah satu anak kamu Yang katanya jago tiktok Sama bapaknya Coba kita tayangin Ini gemes banget sih Bapak ini kenapa luus banget ya Iya emang Ibunya gak Makanya gak bikin nama ibunya Iya Jadi ceritanya Ini nomor berapa Tiga Emang sejago dance itu Dia emang suka dance Suka balet Jadi dia tuh aktif banget nih anaknya Dance dia balet Dia gimnastik Dia ikut tenis Dia ikut basket Enderbre Terus pulang gak capek juga Kayaknya energinya gak habis-habis Eh tiba-tiba pandemi Kasian bapaknya Karena bosen terus kan Kita tinggal di apartemen Yang gak bisa turun ke lobby Karena lobby tuh kan Area umum Waktu pandemi tuh gak boleh Turun ke lobby kan Kita gak bisa Semua tutup kayak Apa namanya Area Area bermain Area publik Area publik tutup semua Jadilah akhirnya Apa bapaknya nih Karena ini anak kan dulu Umur tujuh ya Waktu pandemi Gak punya sosial media juga Tapi dia tau tiktok Karena temen-temennya Kayak misalnya anaknya Nola Kan udah lebih tua Anaknya Angie udah lebih tua Dia sering lihat Ada yang tiktokan tuh Suka diajakin gitu Akhirnya Yandanya berinisiatif lah Nala pengen tiktokan Akhirnya bikin Akun keluarga Karena kan Bapaknya gak pengen Dia punya sosial media Tiktokan lah berdua nih Eh bapaknya happy juga Di saat pandemi Kalau kata Kan mas Anah aku suruh lihat nih Luas banget gini-gini Eh jangan nyamain orang dong Katanya Padahal dia dulu jago breakdance Mas Anah Ya itu Indra breakdance Makanya luas kan Jaman-jaman breakdance Jaman Apa ya Denny Malik kali ya Jaman dulu ya Mas Anah mungkin lebih jaman dulunya lagi Nah jaman breakdance tuh dia Indra tuh breakdance Sampai kayak dapet Ikut perlombaan Apalah gitu Makanya dia luas banget Luas-luas emang luas Nah ini yang ini Berarti ya Tipe anaknya lebih ceria ya Lebih ceria Lebih happy Happy gerak terus Maaf boleh tanya nih Ada juga katanya anak kamu sempet Yang ada artikelnya gak? Ada artikelnya Coba ada artikelnya juga Semua baik artikel kita maaf ya Iya boleh Emang mereka Ada jejak digitalnya ya Ada jejak digitalnya Ayo mana artikelnya? Nah ini dia Ini beneran apa? Kaget ya Sama dong kaget Kaget Ini sebenernya salah satunya Kamu juga kaget? Kaget banget Enggak tapi kaget banget Tapi sebenernya Ada storynya Jadi dia dari SD memang udah ada Udah ada tanda-tanda Loner ya? Loner Enggak dari SD tuh Kalau dulu tuh SD tuh Awalnya ketahuannya tuh fisik dulu Suka sakit perut Tiba-tiba minta jemput sekolah Sesek nafas gitu Mungkin dia itu Lemah Anxiety Apa namanya? Apa tuh namanya? Cemas Panik attack Ya mungkin panik Tapi waktu itu Aku gak tau apa itu panik attack Dan dia pun gak tau Jadi dia bilangnya cuma Aku sesek bun Aku sakit perut bun Bawa ke UGD Gak apa-apa bu Gak ada asma Gak ada apa Setiap itu bawa ke UGD Akhirnya kepikiran Cari ini deh Dokter gastro yang buat anak gitu Ternyata aku kenal Dateng tuh Begitu dateng yang ditanyain Ada masalah apa? Di sekolah Sama temen-temen gimana? PL-nya susah apa? Enggak gitu Terus disuruh ke psikolog Nah kan kaget kan Maksudnya apa? Kok gak ada urusan sama lambung? Apa urusannya? Nah ternyata memang Tanda-tandanya anak Dengan kesehatan mental Yang perlu diperhatikan itu Awalnya emang fisik dulu tuh Dari si perut Dari si sesak nafas gitu Nah itu tuh udah lumayan mulai Ke psikolog Dari SMP Sebenernya dia SMP Terus Kitar kelas 2 Kelas 3 SMP aman SMA mulai lagi Dia udah tau tuh Kalau dia panic attack Waktu SMA Jadi dia bilang Aku suka panic attack gitu SMA kelas 1 tuh Ntar dia gangguin kakak kelas lah Apa segala macem Pokoknya Waktu itu suka panic attack Dia udah mulai self-harm Waktu SMA Jadi aku udah mulai Liat nih Tanda-tandanya Nah Abis itu pandemi kan Dia kelas 2 SMA itu pandemi 3 SMA pandemi Awalnya dia happy Aku seneng deh di rumah aja Gak ketemu banyak orang Gak habis energi Karena kan Dia introvert juga Jadi dia happy tuh Gak suka Dia ke sekolah Capek gitu kan Ketemu banyak orang Itu buat dia melelahkan Asik nih Keasikan Di kamar terus Lama-lama mungkin Ya memang Lama-lama Ternyata mungkin dia depresi Gak mudah sih Pandemi itu Untuk orang Seperti Mima ya Dengan kesehatan mental Yang memang unik gitu ya Emang gak mudah Melewati pandemi sih Gitu Apalagi waktu pandemi Dia sweet 17 Terus di rumah aja Gak sama siapa-siapa Terus masa-masa Remajanya dia Ya begitulah ya Di rumah Sama adik-adiknya Gitu Jadi ya Aku paham sih Terus akhirnya itu terjadi Tapi aku mensyukur sih Karena kejadian itu Kita jadi lebih concern Jadi akhirnya Terpantau Sekitar 2 minggu sekali Sampai sebulan sekali Kita ke psikiater Dan ke psikolog Sekarang udah aman banget Alhamdulillah Pertama bisa tau Tiba-tiba kayak Sorry ya Kayak Mau bunuh diri tuh Dari mana gitu Awalnya dia self-harm Self-harm tuh nyakit diri sendiri Jadi tanda dulu Bukan omongan ya Dia biasanya gak ngomong Dia pernah Dia tuh Pernah Pernah self-harm Terus Kayak gitu tuh kan Namanya anak ya Gak mudah menyampaikan Hal negatif lah ya Kepada orang tuanya Kalau positif Kayak Bun aku Juara kelas Bun aku menang Ini mungkin mereka Mudah karena mereka kan Pada prinsipnya Ingin bikin bangga orang tua kan Tapi begitu hal yang Gak oke buat dia Susah banget nih Dia mau nyampeinnya lewat mana Walaupun sebenernya aku Dan Mima komunikasinya oke gitu Akhirnya tapi Untungnya dia pintar Dia cari cara terus Gimana nih aku harus Sampaikan ke bunda Nah waktu SMA kelas 1 itu Dia nyakitin Dia sempet nyakitin diri sendiri Terus dia sampein lewat gurunya Dia minta tolong gurunya Untuk sampein ke aku Alhamdulillah Dia seberani itu ya Karena kalau kita pikir Ih hebat ya Dia tuh berani banget Mau gitu loh Kasih tau orang tuanya Apapun caranya Bahwa ini aku kayaknya Ada masalah gitu Jadinya Tapi gak langsung gitu Dia lewat cara apa Misalnya dia ngapain Macem-macem ya Ah macem-macem deh gitu Oke terus Akhirnya gurunya ngomong ke Pas nyampein pertama kali Gimana Aku kaget banget Itu yang sebenernya Yang paling kaget adalah Moment itu tuh Waktu itu di kelas 1 SMA Yang sekarang karena memang Sudah pernah terjadi Jadi aku udah Kurang lebih sudah tau lah ya Maksudnya gak kaget banget Karena itu hal pertama terjadi Juga enggak gitu Jadi ya Yaudah nah Yang kemarin ini Dia ngomong langsung Karena dia Waktu yang pertama terjadi dulu Apa Gurunya ngomong gimana Dia gurunya Tiba-tiba Manggil ke sekolah Manggil ke sekolah Oh Bu bisa ke sekolah Gak kapan Sekarang Hah Sekarang ada apa ya Kok sekarang banget Nih kan biasanya Janjian dulu Gitu ya Hari Rabu ya bu Gitu kan ya Ini kok sekarang banget Kenapa ya gitu Yaudah kita ke sekolah Gurunya sampein Ada yang mau disampaikan Sama Mima Ke bunda Sama Yanda Tapi Dia tidak bisa Menyampaikan sendiri Gitu Apa Saya minta izin Kata gurunya Boleh gak Kalau Miss yang sampein Ke bunda sama Yanda Katanya boleh Jadi sekarang saya sampaikan Bahwa begini 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 Nah itu aku shock banget Aku shock banget Itu aku nangis Shock Gue meter Ya kan Wah Shock banget deh Waktu itu gitu Kenapa anakku kenapa Soalnya kayaknya di rumah Baik-baik aja ya Cuma emang belakangan Dia sering Cerita sih Kalau dia suka Panik ketek Tiba-tiba dia sesek nafas Tiba-tiba dia pengen nangis Di sekolah Terus dia lari ke kamar mandi Nangis sendirian Itu udah sering cerita sih Tapi boleh tau gak Alasannya dia pertama kali itu Kenapa dia ngakuin itu Sering kali Yang bikin aneh nih Sering kali gak ada alasannya Tiba-tiba aja begitu Kadang-kadang ada alasannya Tapi sering kali gak ada alasannya Tiba-tiba dia panik Tiba-tiba dia merasa sangat sedih Tapi ternyata Ciri-ciri orang depresi gitu Bedanya depresi sama sedih Tuh kalau sedih Biasanya ada cerita Ada kisahnya kan ya Iya Iya soalnya aku Misalnya Habis dibully Iya gitu kan ya Nah ini tuh Bisa tiba-tiba aja Cek kalau kita pelajarin balik tadi Dia waktu sekolah Waktu tiba-tiba pandemi libur Kan dia seneng tuh di rumah Tapi Dia di rumah lama pun Juga gak seneng Berarti dia tidak Dia bosenan dengan suasana Bukan Jadi sebenernya nih Anak Gak tau ya Gak tau kalau anak lain ya Kalau Mima itu sebenernya Dia seneng sebenernya Kalau sendiri Tapi dia tidak boleh Membiarkan dirinya sendirian Sebenernya Semakin dia sendiri Kayak dia semakin Tenggelam dalam kegelapan gitu loh Bon Semakin kayak dihisap Sama gelapnya Pikirannya dia Iya itu Itu semua Larinya ke syaraf Iya jadi Ada yang Maksudnya ada yang Kayak Sebelah mananya gitu kan Kadang-kadang Kan kita sendiri Manusia aja kadang suka kayak Bisa gelap mata Bisa Bisa marah Bisa Kalau profesional Jelasinnya ada Unsur kimiawi Otaknya yang memang berbeda Cuma Sebenernya Di saat dia lagi Happy sendirian Kita mesti ngajak dia keluar Makan di luar yuk Yuk makan sama bunda yuk Nonton sama bunda yuk Kita jalan-jalan yuk gitu Sebenernya begitu Kejadian terakhir yang barusan itu apa? Yang terakhir banget Yang mana? Yang tadi kamu bilang Nah itu yang terakhir Ada lagi yang terakhir Yang bukan satu SMA tadi Nah itu yang terakhir Yang di berita ini Akhirnya Dia ngomong langsung Dia melakukan Aku gak tau ya Dia self harm Atau melakukan percobaan Bunuh diri Pokoknya Di saat dia Sudah terluka Dia kaget sendiri Dan ketakutan Akhirnya di ke kamar kita Ngasih tau bahwa Dia cuma bilang Aku minta maaf ya bunda Aku minta maaf gitu Jadi kita langsung Larikan ke rumah sakit Waktu itu Gitu Setelah itu ditanya juga Jawabannya dia gak tau Waktu itu Dia tuh sebenernya kan punya Obat-obatan ya Waktu itu dia Meminum obat-obatannya semua Dengan harapan Kalau aku minum semua Sembuh gitu Udah mulai halu Gitu Jadi Setelah dibawa ke rumah sakit Sakit pun dia udah mulai Sadar gak sadar Jadi yaudahlah Kita biarkan istirahat dulu Kita Apa namanya Ditreat sama dokter Abis itu langsung Rawat inap kok Seminggu Jadi betul-betul dipantau Sama Sikiaternya Selama seminggu Jadi supaya Betul-betul tau nih Ritmenya kayak gimana Karena kan memang digali terus kan Digali kan juga Ceritanya gak bisa Sehari dua hari gitu Untuk tau Kira-kira Apa nih Treatment apa yang pas Yang dikasih Buat Mima gitu Dan akhirnya Sampai hari ini Alhamdulillah 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 So far sih terkontrol ya Kalau misalnya Orang dengan kesehatan mental Kayak ini kan gak bisa Dibilang sembuh ya bun Dia memang hidup Bisa di repress Kalau dengan treatment yang baik Dia bisa hidup Berkualitas Hidup Ya udah Mima oke banget sih Dia kreatif banget Sekolahnya juga bagus Dia sekolah juga sambil kerja Dia cari duit sendiri Gitu-gitu Cuma Memang Gak boleh Sekip-sekip sih Kamunya harus Totalitas ngeliat Ngeliatin banget Ngawasin banget tuh Betul Ya kan ekstra banget Untuk Aku juga Akhirnya tau Kalau Sesekali emang Mesti ditanya Gimana hari ini Gimana Minggu ini oke Tau gak Gitu Kalau kemarin kan Ya mungkin skip-skip juga ya Karena kan ngurusin adek-adeknya Kita pikir Oh dia udah dewasa Ya udahlah Udah mandiri lah Udah biarin deh Gitu Tapi ternyata juga Masih butuh perhatian lah Gitu Tapi maksudnya Sebagai seorang ibu Aku tau Betapa paniknya dirimu Gitu pasti ya Bapaknya sendiri gimana Oh bapaknya lebih panik Aku awalnya panik banget Sampai geter ya badannya Baru tau tau Kalau rasanya gemeter Aku kan biasanya gemeter Cuma gini ya Ini tuh Gemeter sebadan gitu Gitu kan Gemeter sebadan tuh Panik banget Tapi begitu liat Indra Jauh lebih panik dari aku Aku langsung take over Hati Istilahnya Hatiku aku parkirin dulu deh Gue matiin dulu deh Gue tutup dulu deh Pokoknya nyala cuma otak Oke gue mesti gimana Mesti kemana Mesti ke UGD Mesti bawa anak ini kemana Yang penting selamat dulu Gitu kan Soalnya bapaknya tuh udah Matanya tuh udah kosong Tau gak Udah Udah Gak bisa mikir Kayaknya dia gak bisa mikir Dia cuma punya panik doang tuh Udah gak ada lain-lainnya Makanya kayaknya Oh ini mesti ada yang Mengendalikan situasi gitu kan Jadi bener-bener Udah habis itu langsung Oke kita kesini Begini-begini-begini gitu Jadi yaudah Kamu punya saran gak sih Nek Mungkin di luaran Banyak juga orang yang mengalami Kayak kamu Dan akhirnya Tidak Maaf-maaf ya Gak ketolong Karena orang tuanya gak aware Atau akhirnya juga bisa ketolong Apa sih saran dari kamu Atau Apa namanya Saran Saran dan Mungkin apa sih namanya tuh Masukan dari kamu Buat orang-orang yang Ibu-ibu bapak-bapak disana Yang mengalami Hal yang sama Karena ini banyak anak-anak Tipe begini sekarang Anak dengan kesehatan mental Yang perlu diperhatikan ini tuh Mental illness Ini kan Ini lumayan gede sih Kalau gak salah 30% ya 30% orang di dunia ini tuh Punya masalah dengan kesehatan mental Itu gede banget sebenernya gitu Jadi ya Cuma Masalahnya kita gak aware Atau dia sendiri gak aware gitu Sehingga kita gak bisa menolong gitu Jadi ya Menurut aku tuh Sebagai seorang ibu Apa sih harus dilakukan Dengan kejadian kamu kemarin Untuk orang yang sama Kayak gini Harusnya sih Kalau Anak dengan kesehatan mental Yang unik seperti ini Sih gak Ngadak-ngadak ya Gak tiba-tiba ya Pasti ada Tanda-tandanya deh gitu Dari dia kecil gitu Cuma kita aja Jangan teledor aja gitu ya Sebenernya Apa ya Alhamdulillah Kita komunikasinya baik Udah gitu aja Kalau gak Anaknya gak mungkin berani Ngasih tau ke kita Bahwa kondisinya dia lagi gak oke Udah 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 begitu Cuma-cuma ya udah Udah gimana Atau gimana Yang worstnya kan Betul Kalau Mima Kenapa Mima gak kasih tau bunda Kenapa gak ngomong Iya soalnya kasihan bunda Bunda kan repot Adik-adikan banyak Yang dipikirin banyak Jadi dia berusaha Menyelesaikan masalahnya sendiri gitu loh Berusaha kuat Menyelesaikan masalahnya sendiri dulu Kayaknya kasihan ah bunda Kalau dikasih tau aku begini gitu Jadi Tapi At least Di saat dia kayaknya udah gak sanggup Dia udah gak mampu gitu Bahkan udah di saat terburuk dirinya Dia tuh dia Masih punya Keinginan untuk menyampaikan ke aku aja Itu udah Udah satu hal yang luar biasa Akhirnya kan aku bisa nolong Coba kalau dia gak Mau ngasih tau sama sekali Ah udah deh Orang tua gue gak Mesti tau deh Udah semua gue selesain sendiri aja Itu kan ceritanya bisa jadi berbeda gitu Jadi menurut aku sih Komunikasi yang paling penting ya Hubungan orang tua dan anak tuh Kadang suka dingin ya Apalagi Dingin dan terlalu kayak Ya lo ibu lo anak gitu Bukan kayak diajak ngobrol Iya apalagi Pas anaknya remaja Kadang-kadang kan Kalau anak pritin tuh Ada nyebelin-nyebelinnya gitu loh Kita kan suka Gitu kan ya Nah itu tuh emang gimana caranya Kita orang tua bisa berusaha Mengendalikan diri Supaya Masih bisa menjalin komunikasi yang baik gitu Sama anak gitu Itu penting banget sih Bukan cuma anak dengan kesehatan mental aja ya Semua anak ya Perlu punya komunikasi yang baik Sama orang tuanya Karena mereka pasti punya masalah kan gitu Misalnya apakah Tiba-tiba diajak nyobain Ini diajak Soalnya kalau ngasih tau Ke orang tua yang bagus-bagusnya Orang tua bahagia Kalau dikasih tau yang jeleknya Dimarahin Jadi anak akan selalu ngasih tau Yang bagusnya Yang jeleknya dia tutupin Makanya aku selalu berusaha ke Arsi Arsi salah tuh gak masalah Mudah dulu di sekolah gini-gini Aku ceritain yang jelek-jeleknya Supaya dia tuh mau terbuka sama aku Apa aja sih dia coba Apa aja yang dia lakuin Gitu loh Dengan komunikasi yang kayak gitu aja Buat anak masih sulit loh Masih sulit Karena dia gak tau ini ibu gue Iya ini ibu gue Ini gue maunya nyampein kabar baik gitu Tapi ya Alhamdulillah ya Insya Allah kalau komunikasinya baik Ya minimal di saat dia butuh bantuan Dia pasti reach out kita lah gitu Tapi support dari adik-adiknya gimana? Adik-adiknya sih support banget Walaupun sebenernya belum bener-bener dibahas tuntas ke adik-adiknya ya Tapi perasaran ada dong adik-adiknya? Ada Mereka nanya si Mima kenapa gitu Aku secara sederhana menyampaikan Tapi belum pernah bahas secara detail gimana-gimana gitu Cuma secara sederhana emang udah disampaikan Mereka sih pasti support banget Ya dan ya Itu kan juga yang membuat mereka jadi saling menguatkan Gitu loh ada Karena tau kakaknya lebih Lebih Apa Lebih sensitif dibanding Adik-adiknya gitu kali ya Mau yang anak lagi gak? Udah Dari kemarin juga Tapi udah tutup apa? Gak Gak ada tutup Masih Masih Kenapa gak pas lahiran diiket sih? Emang bantunya sih pengen? Kayaknya Aku ketemu dokter yang gak pro iket-iket kali ya Jadi yaudahlah Jadi pil lagi Pil lagi Aku pil tuh Arsya Terakhir Gimana ya? Apa sih dipikirkan kembali Lah kamu juga kan pil Iya Lupa kan lupa minum gitu kan Lupa minum Padahal bagus loh itu lah Oke terakhir Apa harapan dari seorang mona ratulil yang belum terwujud dalam hidup? Apa ya kayaknya udah semuanya Kan jadi artis udah dulu udah di Wah jaman masih muda Udah lah gitu ya Apa sih tapi impian kamu yang kamu tuh kayak Aku tuh masih mau ngelakuin ini tapi ini belum tercapai dalam hidup aku Kayaknya tinggal satu ya tua bahagia aja ya Kita sama semua orang juga mau Aku tuh tipe orang yang ini bun Yang gak punya Gak obses terhadap sesuatu gitu loh Santai Go with the flow Hidupnya jalanin aja Dapet kasus ini Oke lah yuk kita jalanin aja Dapet kasus Tiba-tiba punya anak di luar Ya yaudah lah kita jalanin gitu Jadi kalo ditanya apa harapannya tuh Emang sebenernya gak pernah punya harapan yang gimana-gimana Cuma pengen hati ayem Keluarga happy Anak-anak sehat Begitu aja Maksudnya susah loh mempertahankan rumah tangga 20 tahun Aku aja baru mau 12 Ibaratnya kayak Up and downnya tuh kayak roller coaster banget gitu ya Tapi ya Ayo tetep bisa kita gitu 20 tahun tuh Apa sih Apa yang Kalian lakukan Pastinya kan Dua kepala Dua keluarga berbeda Adik kakak aja berantem Bener Padahal satu rahim Nah ini dua orang gitu Apa sih Yang selalu kamu Yakinkan saat kamu berdua ngobrol sama dia bahwa Kalo bukan ini kita gak pisah nih Hanya ini doang yang bikin kita Kalo aku kan punya perjanjian Yang bikin kita udah pasti pisah tuh kalo ini Kalo dibawa ini Ya kita berjuang lah Kita berjuang lah Belum pernah ngomongin itu sih ya Cuma Apa ya Aku sama Indra tuh sama-sama tau kalo masalah tuh semuanya pasti bisa terselesaikan Kayaknya dia lebih ngalah dari kamu ya Orangnya sabar banget ya Sama aja sih ya Kayaknya ya Mungkin Tingkat kesebarannya di tiap masalah beda-beda gitu kali ya Tergantung masalahnya ya Kayak misalnya duit nih yang lebih sabar Siapa gitu loh Kalo misalnya anak gitu Yang lebih sabar siapa Oh iya bener sama-sama Mungkin gitu kali ya Kalo sabar-sabaran sih kayaknya enggak ya Sama-sama aja ya Cuma memang Kayak misalnya Indra tuh lebih gampang ke trigger tuh kalo soal anak gitu Jadi Kamu aja deh yang ngomong deh Daripada kalo aku yang ngomong nanti aku ngamuk lagi gitu Kayak gitu-gitu Jadi ya Sama-sama aja ya Tergantung masalahnya apa Tapi kuncinya apa Kunci Kalo bilang keharmonisan tuh Ini banget lah Kunci ketahanan rumah tangga kalian selama 20 tahun Kalo menurut aku sih Cinta tuh mah harus tetep ada ya Kalo kata orang kan Oh kalo udah 10 tahun ke atas mah cinta kayaknya udah nomor 123 ya Yang penting ini dulu itu dulu gitu kan Kalo kita tetep nomor 1 sih Cinta tuh tetep nomor 1 Kalo cintanya ilang hambar gak sih Iya kan mau ngapain gak semangat Demi anak Demi ini aku sih juga bukan orang yang berpegang kepada itu Gimana caranya lu harus buat gue tetep cinta aja Iya betul Jadi kita tuh kayak misalnya Oh pernah lihat tuh Sama-sama pernah lihat barengan kan Lihat Suka bahas-bahas apa yang lewat di Instagram kan Terus ada yang bilang gini Apa namanya Kenapa sih cowok kalo udah nikah tuh Beda Gak kayak waktu pacaran Kalo waktu pacaran nguber-nguber banget Terus segala macem Ya kalo udah nikah kan udah dapet Jadi udah gak perlu diuber lagi Katanya Indra Enggak Aku tetep mau nguber kok gitu Soalnya Kan ada yang perlu dipertahankan Ya gini ya cantik begini Gak maksudnya yakin dia mau Nemenin kita seumur hidup sampai tua Kan lu tentu mau dia Kita harus meyakinkan Supaya dia mau Nemenin kita terus seumur hidup gitu Emangnya kalo dengan nikah aja Terus menjamin Bahwa selamanya gak akan berpisah Kan enggak ya gitu Jadi kita harus Kalo menurut aku sih Aku Spark Spark Cinta mungkin tidak Seperti awal dulu Tapi Spark Sparknya tuh harus ada Kalo gak Basi banget Iya Kalo gak basi banget Terus Kalo gak happy juga Walaupun Untuk anak lah Nah Tujuh Kayaknya hidupnya Kan kalo zaman dulu kan gitu kan Cintanya udah gak ada Tapi udah kayak adik kakak Dan udah karena anak gitu Kalo orang Kalo orang tua kita Orang tua kita sih Orang tua aku gak sih Orang tua-orang tua dulu Jaman dulu Kayaknya Ada ekstra energi gitu loh Kalo ada cinta tuh Jangan sampe kita ngejalanin rumah tangga Juga capek gitu loh Capek banget ya gue gitu Lelah Udah mikirin duit Kan Aduh Mos-ngosan banget gak sih gitu Kalo ada cinta tuh kayaknya Eh kita lagi Pemasungan lagi dikit Tapi gak apa-apanya Sayang sabar Gitu tuh masih Iya gak sih Masih happy gitu loh Terus Wah anak-anak lagi ngelawan semua nih Lagi peritin Aduh capek banget loh Tiap hari kalo anak-anak lagi di fase itu Cuma Kalo ada cinta Terus saling menguatkan tuh kan Lebih Gimana gitu ya Saling menguatkan Karena hidup kita Ntar tuanya juga Lu doang berdua Gimana kan semua nanti Diambil orang atau Ambil anak orang Iya kan Jadi ya Ya udah bener-bener pengen Jadi teman hidup gitu ya Yang Yang asik Kalo gak asik Siapa sih mau temenan sama orang yang gak asik ya kan Kita juga Aku sih pengennya berusaha Terus frekuensi Betul Asik buat dia Dia juga berusaha Asik buat aku Jadi kita tuh Hidupnya tuh Yang gak beban banget gitu Terakhir-terakhir Aku lupa nanya Anak keadaan tadi 4 katanya 4 plus 1 Terus ada 1 plus 1 Siapa 1 ini Siapakah Udah punya anak 4 Masih ada lagi 1 Kebet banget loh ibu Jadi Begini ceritanya Kemarin tuh kan Waktu delta itu Jadi kakakku Jadi aku punya kakak Satu laki-laki Kakakku tuh Kamu cuma berdua nih Kita cuma berdua Kakakku tuh berapa tahun yang lalu Berapa tahun yang lalu cerai Terus akhirnya menikah lagi Pas di awal pandemi Maret gitu Terus dia nikah lagi Pas pandemi tuh baru lockdown Kayaknya seminggu atau dua minggu gitu Gue lagi hamil kan Terserah deh berantem-berantem deh Gue gak mau dateng Takut gitu kan Ah gak mau Gak mau takut gitu Soalnya lagi takut banget sama pandemi deh Waktu itu Jadi aku gak dateng di nikahan dia Yang kedua Yang kedua Anaknya ikut dia Papa Anak-anaknya Kakak Anak kakak ikut Ikut Bapaknya Ikut papanya sama mamanya Gak ada masalah dia pokoknya Terserah gitu Sering nginep rumah aku juga Oke oke Nah udah gitu Akhirnya Istrinya hamil Istrinya hamil Kemudian pas Delta Bulan awal Juli Waktu Delta Dia kena Covid Kena Covid gak apa-apa nih Tapi panik banget gitu Karena kan lagi hamil gitu Oke Cari rumah sakit Mereka rumahnya di Karawaci Dapet rumah sakit diserang Karena keliling-keliling tuh Gak ada slot Penuh Satu pun penuh kan Dapatlah diserang Terus aku chat Lan Gimana rasanya Iya nih aku demam Sama badan sakit-sakit Kayak digebukin Oh gitu ya Terus besokannya aku chat lagi Gimana Lan Aku udah gak demam Tapi badannya masih sakit-sakit nih Oh gitu Terus kita pikirnya Oh udah recovery Berarti udah beres nih Udah gak demam kan Paling tinggal Penyembuhan aja udah Tunggu sampe negatif Terus tiba-tiba hari kelima Dapet kabar Dari kakakku Mulan saturasinya 70 Wah kaget kan aku Hah kok bisa Iya besok Doain ya Besok pagi Mau disesar aja Padahal kandungannya Masih 8 bulan Waktu itu Besok pagi Kata dokternya Mau disesar aja Soalnya Saturasinya drop gitu Yaudah besoknya disesar Anaknya juga udah gak nafas Terus Setelah melahir 2 hari Langsung ibunya Masuk ICU Pasang ventilator 2 hari setelah melahirkan Meninggal Bingung lah kita semua Gimana nih anak nih Gitu kan Kakakku gak ada plan Apa-apa tentang itu Bapak-bapak suruh ngurus bayi juga Ya gimana dong Gitu kan ya Ini mau gimana nih Abis ini Gitu kita bingung Terus aku kan masih nyusuin Numa ya Waktu itu Numa umur setahun Terus aku kepikiran Nih anak Dapet asih gak ya Gitu Ya gak mungkin lah Gitu kan lagi delta Semua Ngeri juga kan Dapet Donor asih gitu Akhirnya dikasih Sufor aja sama dokternya Ya bener juga sih ya Terus aku sampein lah Ke Indra Boleh gak sih Kalau aku nyusuin dia dulu Gitu Mau sebulan Kayak mau dua bulan Kayak terserah Bapaknya aja deh Seikhlasnya Cowok Yaudah akhirnya Setelah keluar dari rumah sakit Aku sampein ke kakakku Kakakku oke Indra juga oke banget Akhirnya pulang lah Ke rumah kita Aku susuin dulu Tapi ternyata Kayaknya juga kakakku Namanya ditinggal istri Leng-lengan ya Bingung gitu Jalan hidupnya Kayaknya mau kemana Aku tawarin Don gak apa-apa loh Kalau Balin tuh memang Mau diasuh sama kita Gitu Kalau gak diasuh sama kita Juga gak apa-apa Pokoknya semua terserah lo aja Pokoknya gue cuma mau nyampein Kalau kita siap gitu Kalau memang Lo mau kita yang ngasuh aja Gitu Nah ternyata Papanya pun lega Gitu Karena kan Mami Ibuku Ikut tinggal sama aku Ngasuh Balin Terus kita sama-sama ngasuh Dia Yaudah sampai detik ini dia Bahagia banget ya Umurnya Udah mau 2 tahun Masih sama kita Alhamdulillah Masih tinggal bareng nih ya Masih tinggal bareng Jadi mau dibilang anak 5 Ada bapaknya Kan bingung ya Anak 5 Jadi 4 plus 1 Saudara sendiri juga Saudara sendiri Gitu Wow Itu Itu sweet banget sih Maksudnya Anak ini Lahir dari Rintangan Dan Iya Cobaan yang luar biasa Makanya Kalau dibilang Mon kok bisa sih Anak udah 4 Nambah 1 lagi Gimana dong ya Kalau lo jadi gue juga Lo pasti melakukan yang sama Gitu kan Ini anak gak ada ibunya Gitu ya Terus bapaknya juga gak punya plan Apa-apa gitu Yaudah gitu Kita juga Apa namanya Kakak-kakaknya di rumah banyak Dia kan lebih happy ya Soalnya Dan anak-anakmu semua ya Senang Iya Anak-anakku senang Yang ketahir gimana tuh Gak tau apa-apa Dia sampai sekarang taunya Waktu itu pernah lihat foto Ibu-ibu hamil Sama anak kecil Di ganteng Oh ini waktu rumah kecil Bunda lagi hamil Balin Gitu dia gitu Waduh dia gak tau konsepnya nih Udahlah nanti aja ya Cuma kakak-kakaknya happy sih Terus dia juga Si Balin ini juga Ya happy Karena kan rame ya Di rumah ya Kakak-kakaknya banyak Temennya banyak gitu ya Kita cuma pengen Walaupun dia Ibunya gak ada Tapi ngeliat dia happy Bahagia setiap hari Main sama-sama gitu ya Sama kakak-kakaknya aja Itu udah Udah luar biasa lah Kalian sekeluarga semua kan Jadi Rame juga yang ngurusin Jadi dia gak merasa lonely Dan gak merasa sendiri Akunya juga ngerasa Kayaknya lebih erat lah Hubungan aku sama kakak Aku kan dia laki Aku perempuan ya Yang kayaknya aku waktu kecil Itu gengges banget lah Buat dia ya Cuma Aku ngerasa Hubungan kita semakin erat ya Karena kan anaknya ada di rumah Dia juga jadi sering ke rumah Gitu kan Sering main di rumah Kita jadi semakin sering ketemu Jadi kayaknya ya Memang sudah jalannya begitu Seru 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 Thank you ya Terima kasih Udah lucu curhat nih ya Seru Gak usah kasih ke Allah lagi Habis ini kayaknya ya Udah curhat muntah Abis ini masih banyak nih ceritanya Udah gak ada durasi ya Udah didurasiin sama mereka Udah di kode Udah berapa menit? Aku Gak boleh Biasanya mentok tuh ada 30 Ini udah lebih Tapi gak apa-apa ini bagus Thank you ya Terima kasih Udah dateng ke podcast aku Pokoknya semua doang yang terbaik Udah jangan punya anak Udah lima Udah lima Udah cukup Cukup ya Jangan pil spiral aja kayak aku Betul Lebih akurat Siap Salam buat suami dan anak-anak Thank you Thank you Oke guys Semoga banyak ilmu yang bisa diambil dari podcast kita hari ini Thank you for watching Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye bye Sampai jumpa